Narendra, sapa seseorang bertas ransel dengan tangan mengangkat koper yang susah menggelinding. Keisa heboh sendiri tiba-tiba jantung dibuatnya loncat-loncat ada rasa yang aneh meremas lengan Vika yang kebetulan berada di sebelahnya tersipu malu memandangi wajah pria yang menyapa sepupunya. Dita yang peka akan wanitanya tampak mengerucutkan bibir melirik ke teman kampusnya yang salah tingkah. Vian, pria itu mengangguk. Narendra tidak menyangka bisa bertemu lagi di sini saudara dari ayahnya. Bukankah ia sedang mondok dan juga meneruskan sekolahnya di kota? Mereka berpe asteris lukan rindu, saling mengusap lengan paman sebayanya yang dulu diajak bandel suka bikin kedua ayahnya geleng-geleng tobat. Tidak bisa berpaling sebentar pasti keduanya cepat hilang entah bermain di mana kini sudah sama-sama besarnya. Bukannya kamu mondok, masak aku melewatkan kunjungan saudaraku di sini. Oh ya, ini teman-temanku. Kenalkan yang ini Dita. Dita mengangguk tanpa senyum ikut mengulurkan tangan padahal saudara temanya senyum menyapa. Berasa panas saja disentuh gara-gara kejadian barusan. Ini Faki, Kak Vika, Intan, Naila. Belum juga namanya disebut sudah memperkenalkan diri tersenyum malu, Keisa. Pria itu mengangguk mengerti, Fian, hah, jengah Dita. Meninggalkan begitu saja teman-temannya yang masih mengobrol dengan orang baru itu. Pulang lebih dulu, didapati temannya tidur terlentang menutup mata di kursi panjang depan rumah yang terkunci. Faki mengerutkan kening. Tumben ini anak kenapa lagi dia tidak bersemangat seperti itu. Biasanya selalu susah direm. Nanti saja dibangunkan lebih baik langsung menuju kamar mandi membersihkan diri untuk mendirikan salah zuhur yang tertunda. Tadi di jalan Narendra meminta mereka pulang lebih dulu ingin mampir sebentar ke rumah kakeknya. Saat makan siang tidak tampak sama sekali teman pembuat rusuh ikut keluar rumah mengisi perut hanya si Faki saja. Karena canggung hanya dia pria sendiri yang mengisi piring lantas langsung memutuskan pulang lebih baik makan di rumah saja. Belum juga mengisi piring buat teman rumahnya sudah lebih dulu diambilkan Kaisa minta tolong diserahkan ke Dita. Mana Dita gak keluar, lihat TV. Katanya gak lapar. Itu suruh habiskan. Enak saja. Sudah capek-capek masak tidak ada yang makan. Biu, komentar Faki melotot mengomentari nasi dan temannya segunung yang diberikan kepadanya. Yang lain tertawa ngakak melihat porsi yang diberikan Kaisa tidak main-main. Memang Dita tubuh bongsor makannya paling banyak tapi tidak sebanyak itu juga. Masak iya. Iya bisa menghabiskan semuanya. Ki, kamu niat ngerjain kakakku. Segitu banyaknya. Bisa buat makan sekampung. Biar, salahnya sendiri sudah capek-capek dimasakan gak ada yang mau makan. Ngeri kalau cewek sudah marah. Kabur Faki mengkirik membawa nasi porsi jumbo milik Dita. Nasiku biar sini dulu. Nah, panggilnya kemudian mengulurkan tangan minta tolong diambilkan piring miliknya. Malas jika harus memutari pagar lagi. Heh, heh, jangan-jangan-jangan. Tidak peduli penolakannya ditumpukan satu genggam kerupuk di atas piring miliknya. Bisanya dia kena pula amarah para wanita gara-gara ulah kedua temannya yang tidak mau makan. Menelan Lut Asterisa ia melihat piring yang menggunung di tangan. Sepertinya bukan kerupuknya saja yang sudah ditambah. Oh tidak. Terdengar tawa para wanita puas mengerjai mereka berdua. Habiskan kalau tidak ingin dilahap Keisa. Poh, ini sekalian piringnya dimakan. Iya, katanya. Jawab cuek fakih kenyang duluan melihat porsi makan siangnya. Main beranak saja. Tawa Dita langsung pecah. Semudah itu mengembalikan moodnya. Dit, ini gimana cara makannya? Saat sore hari Vika hendak membuang sampah di belakang. Melihat lagi kakak yang baik hati kemarin berdiri lagi menatapnya sedih dari kejauhan di tempat yang sama. Berhubung masih jam setengah lima sore, Vika memberanikan diri mendekat meski bulu kuduk berdiri. Masih penasaran. Apa kakak itu benar-benar membutuhkan bantuannya? Sampai ia lupa menutup pintu belakang. Saat tahu dia mendekat kakak itu berjalan ke belakang rumah sesekali menoleh ke arahnya memastikan ia masih mengikuti. Vika mengikuti hingga ke belakang rumah Pak Arman kakak itu masih berdiri mematung menunggunya dan menoleh sebentar lalu berjalan lagi ke depan. Vika yang sudah dipenuhi banyak pertanyaan lantas mengejar setengah berlari memanggil tapi tiba-tiba ibu hamil tersebut menghilang tanpa bekas. Paniknya ia. Apa ia salah lihat? Tidak mungkin. Jelas-jelas tadi kak Andin menuntunnya kesini tapi kemana? Kak, panggilnya bisik-bisik. Sama sekali hilang tanpa jejak. Kemana kakak tadi berjalan? Kenapa cepat sekali menghilangnya? Dia mati sekitar dan coba berkeliling tetap saja tidak ditemukan tapi hati kecilnya seakan menuntun untuk mengintip di celah angin-angin di atas jendela yang tertutup rapat tapi sayang sangat tinggi ia tidak sampai. Kakak ngapain? Bisik Naila dari belakang mengagetkan. Seketika Vika berteriak karena kaget takut ketahuan mengendap-endap di rumah orang tapi beruntung gadis itu lebih dulu berhasil mendek up mulut. Kak, ini Naila jangan teriak. Ayo, digandeng Vika agak menjauh dari rumah. Bahaya jika sampai ada yang lihat bisa dikira ingin berbuat jahat. Vika masih mengatur nafas jongkok di bawah. Kakak ngapain di sini? Kalau ada yang lihat gimana? Tanya Naila masih berbisik-bisik. Ayo, pulang dulu. Nanti kakak ceritain. Ajak yang lain ke air terjun. Ada yang perlu kakak beritahu penting. Ini benar-benar tidak beres. Tidak mungkin kita obrolin di teras rumah. Semua berjalan lagi melewati rumah tadi masih tertutup rapat sama sekali tidak ada jendela maupun pintu yang terbuka. Di jalan banyak mendengar bisik-bisik warga mengenai sikap aneh kepala desa mereka yang tiba-tiba berubah tapi saat tahu mereka melintas menghentikan sejenak obrolan dan menyapa. Tidak biasanya lho. Bu Andin tidak keluar rumah sama sekali biasanya kalau pagi belanja. Subuh-subuh juga biasanya menyapu tapi ini seharian mereka tidak keluar rumah. Mungkin Bu Andin lagi kurang enak badan. Kan lagi hamil besar. Eh tahu gak? Tadi banyak yang namu kayak menatap aneh Pak Arman. Sama sekali tidak diajak masuk tamunya. Sudah-sudah berhenti menggosip. Kalau ibu sudah selesai berbelanja masak sana. Bu, saya gak mau ladang cari nafkah saya jadi tempat hibah. Saya mau keliling lagi. Sudah belum belanjanya. Bukan hibah. Pak, kami khawatir terjadi sesuatu ke Pak Arman sekeluarga. Mereka sangat baik. Masa kita warganya yang sering dibantu tidak ganti membantu beliau-beliau. Semuanya saling bertatap muka sebelum kembali kesemula melanjutkan jalan. Banyak sekali yang ingin mereka bahas. Jangan sekarang dibahas di sana saja. Setibanya di air terjundita yang tidak bisa lagi menahan apa yang bergejolak di pikiran langsung membuka obrolan setelah memastikan sekeliling aman tidak ada orang lain selain mereka. Lo semua dengarkan. Pasti ada yang tidak beres. Tapi, kita bisa apa? Kita cuma pendatang. Sebentar. Kak Vika mau ngomong. Ayo. Kak, Vika mengajak mereka semua untuk saling mendekat. Jangan sampai ada yang mendengar obrolan ini. Tadi, saat kakak buang sampah, kakak lihat lagi istrinya Pak Arman berdiri seperti kemarin lagi. Terus kakak ikutin dong. Karena penasaran. Eh gak tahunya. Hilang. Gak ada di mana-mana. Tapi, kakak curiga ada sesuatu di kamar itu. Wangi. Sekali dari dalam kamar. Kamu juga ciumkan. Tanya Vika ke Naila dan Naila pun mengangguk. Wah. Benar nda beres. Masa kita masih diam. Ren. Tanya Dita yang mulai gemas. Kalau kita selidiki sendiri. Khawatir terjadi salah sangka. Kalau mengajak warga. Belum pasti ada sesuatu. Jawab Narendra. Terus.